Warta Kepri, Ko, ID, Waspada, sepertinya ini modus baru penipuan berkedok di seduk capil pusat, bahaya diminta download APK di Google Play. Modus admin dua wanita mengaku dari seduk capil dari Jakarta menelepon ke redaksi Warta Kepri, dan memberikan panduan agar mengklik tautan APK. Simak videonya sampai habis. Kami dari redaksi akan mengkonfirmasi apakah benar atau tidak upaya ini. Iya Pak ya, oke ya Pak ya, sebentar ya Pak Deddy ya. Oke Pak, terima kasih. Maksudnya kemana dulu? Disini, Bapak, teleponnya jangan Bapak putus, nanti Bapak masuk ke dalam Google Chrome Pak. Oke, ya. Bapak masuk ke dalam website terlebih dahulu Pak ya. Bapak masuk ke dalam Google Chrome, lalu Bapak cari di kolom pencarian, ini di kolom yang paling atas ya Pak ya, yang ada HTTP itu Pak. Iya, 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 terus ya. Iya, Bapak cari di seduk capil.online. Di seduk capil. Di seduk, ya. Duk online. Iya, di seduk online setelah itu Bapak searching atau Bapak klik telusuri. Iya. Di seduk capil online. Di seduk capil online, apa yang muncul saat ini Pak, apakah IKD atau identitas kependudukan digital. Yang muncul di Duk Capil Kota Batam ini. Ini sepertinya Bapak tadi melakukan pencarian yang kurang di bagian paling atas Pak. Iya, sudah di seduk capil online ini. Di seduk capil Pak, di seduk capil, titik atau not, di seduk capil, pakai di siapa depannya. Iya. Selanjutnya di seduk, seduk online. Oh gitu. Iya Pak. Iya. Yang keluar di seduk capil online gitu, iya terus. Iya. Dan setelah dilakukan pencarian, akan muncul aplikasi IKD Pak atau identitas kependudukan digital dengan lombang Garuda Merah Putih. Iya, web di seduk capil.com.id web itu ya? Enggak ya. Oh yang ini Pak, untuk di seduk capil.online. Karena kan ini Bapak melakukan pendaftarannya secara online. Kenapa nggak dikirim link aja deh, biar nggak repot saya? Biar nggak repot saya. Biar nggak repot juga, kirim link aja deh. Baik. Oh iya, iya, baik Pak. Ini telponnya, harap terhubung ya Pak ya? Ah, iya. Baik Pak, harap nanti sebentar. Ini pelayanan seperti ini memang kayak seluruh masyarakat Indonesia ya? Iya, iya benar Pak. Karena ini adalah upaya kami dalam melakukan penjemputan bola, Pak. Karena sebelumnya kan Pak, untuk aktifasi ke kantor itu kurang menjangkau keseluruhan masyarakat, Pak. Jadi kami bekerja sama dengan Grafari untuk menelpon nomor telpon yang sudah teregistrasi atas nama personal. Begitu. Oh, berapa hari? Iya, betar ya Pak ya. Bapak di sini sambil bekerja, Pak ya? Iya. Bentar. Baik, di bidang apa Pak pekerjaannya, mohon maaf? Sama media. Baik, karena di dalam IKD ini nantinya kan Pak, sudah lengkap Pak, untuk Sebentar Pak ya, ini saya sambil salin link-nya. Kenapa harus online ditelepon gitu? Kenapa nggak chattingnya PRWA saja, biar gampang? Oh, iya Pak agar nanti untuk pendaftarannya ini lebih cepat, begitu Pak. Dan juga Bapak bisa pertanyaan langsung pada saya apabila Bapak ada kendala atau bagaimana, begitu Pak ya. Karena untuk metode yang melakukan pendaftaran sebaipon dan juga data gaduk capil ini memang berbeda, begitu Pak. Tapi sebelumnya Bapak sudah mendengar ya, perihal IKD ini. Iya, ini kalau IKD saya lihat ini disampil, ini aplikasi Google Play ya? Iya Pak, ini Pak boleh Bapak, buka Pak, sudah saya kirimkan link-nya. Iya, saya lihat ini. Kenapa harus download Google Play ini? Bagaimana Pak? Kenapa harus download Google Play? Iya Pak, karena disini kan Pak memang aplikasi ini baru dikeluarkan Pak ya, dan baru digunakan. Jadi kita menggunakan Google Play terlebih dahulu, tetapi Bapak tidak usah khawatir karena ini sudah didownload oleh 10 juta pengguna, Pak. Dan sudah diresmikan oleh Kementerian Negeri. Disitu juga sudah ada ulasan-ulasannya. Bapak boleh cek dan baca terlebih dahulu Pak ya. Iya. Ini Bapak alamatnya di perimatan cendana blok F, nomor 2. Iya. Iya. Oh pekerjaan sebagai wartawan Pak. Iya benar. Untuk PEMS ya Pak ya? Baik, dan untuk tempat tanggal lahirnya di kota Pak. 75. Iya benar. Baik. Kok bisa lengkap tahu ya? Iya Pak, ini kan memang datangnya dari Dukcapil Pusat Pak. Unit Echelon 1. Bapak, untuk pekerjaan kantornya di mana Pak? Iya di. Bapak di sekitar DKI juga Pak? Enggak, kantor di Batam. Oh, di Batam. Baik, baik. Ini dolar APK ini maksudnya gimana ya? Bagaimana Pak? Ini dolar APK ini gimana maksudnya nih? Iya, Bapak kan tadi minta kirimkan untuk link-nya. Bapak boleh klik salah satu dari itu Pak. Di Dukcapil.online atau yang di identitas APK ini? Saya gak yakin deh ini. Oh, jadi begini saja Bapak Dedy. Jika Bapak memang kurang yakin, Bapak boleh datang ke Dukcapil terdekat dari Bapak Dedy ya? Ah, boleh. Kirim deh. Dan Bapak boleh minta untuk dibantu melakukan registrasi. Karena ini masalahnya dolar APK. Kalau dolar APK nanti jangan-jangan bermasalah nanti. Oh, baik Pak. Silahkan ya Pak Yan. Terima kasih Pak Dedy. Selamat siang. Yuk, siang. Tiba-tiba pesan ini dihapus. Nah, pesan ini dalam tulisan pesan ini dihapus itu adalah APK ya. Saya tadi dimidarakan untuk mengklik APK. Ternyata ini adalah mungkin penipuan kali ya. Tolong yang didukcapil sekemen daging men-follow up ini ya. Terima kasih.